Saya yakin dan percaya hampir di seluruh Indonesia tidak terpenuhinya pelabuhan nelayan bagi kapal nelayan tangkap yang kecil misalkan yang tadi disampaikan oleh Pak Hairudin. Itu betul Pak, itu juga menjadi masalah. Contohnya kami di Provinsi Maluku Utara, di Kota Ternate, ada di Morotai, ada di Halmera Utara, ada di Halmera Selatan. Susah Pak. Kalau pelabuhannya yang tinggi-tinggi terus yang 5GT mau sandarkan susah Pak dalam musim ombak misalkan. Saya juga mau menyampaikan ini beberapa aspirasi dari Indonesia Timur khususnya yang selalu mengkonsumsi ikan asap atau ikan asar dari tuna Pak. Itu enak banget tapi memang cara penyimpanannya juga harus kita pikirkan Pak. Tidak lebih dari 2 hari ikan itu pasti rusak. Cukup Mbak Lin. Bentar Pak. Ini curhat sedikit Pak. Ini titipan dari Gubernur Papua dan juga dari Gubernur Sulawesi Utara dan Ambon dari PDIP. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa ikan ini juga ikan asarinis menjadi masalah penting. Terus di sana juga terkenal dengan sambal roa atau ikan julung yang dikeringkan dan diasap terus dibuat sambal. Tapi itu juga menjadi ekspor juga yang banyak dari Sulawesi Utara, dari Bitung dan juga Ambon. Ini juga harus menjadi atensi. Jadi Pak kemarin saya dihubungi oleh pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara untuk menyampaikan langsung ke Bapak bagaimana sih formasi yang mereka sediakan untuk menyambut dari Lumbung Ikan Nasional. Semoga nanti saya sampaikan dan Bapak bisa dan Dirjen bisa belajarnya. Terima kasih itu saja yang disampaikan Pak Ketua. Terima kasih. Mbak Hal ini pandai sekali ngomongnya. Tetapi tidak pandai membawa ikannya ke Komisi 4. Terima kasih telah menonton!